Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kooperasi Kabupaten Kuburaya berencana mengalih fungsikan pasar yang tidak digunakan menjadi pasar grosir sembako. Rencana tersebut disampaikan saat rapat bersama bupati dan instansi terkait. Mengalih fungsian tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Disperindakop pun mulai bendata pasar yang dianggap kurang berfungsi maksimal. Pasar yang belum optimal dipungsikan itu ada yang kita jadikan pasar grosir. Sekarang masih dalam tahap penyelesaian perdataan. Nanti setelah selesai itu nanti di-eskakan oleh bupati. Tujuan kita supaya pasar-pasar tradisional yang ada ini dia bisa belanja ke pasar grosir di Kuburaya. Sejauh ini baru pasar sejati di Jalan Parit Haji Muksin yang sudah dialih fungsikan sebagai pasar grosir. Rencananya masih ada beberapa pasar lain di Kuburaya yang akan diubah menjadi pasar grosir sembako. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Kuburaya, Kelimatan Barat. Terima kasih. 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 Terima kasih.